Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di teknologi dan trik elektrik oke untuk kesempatan kali ini saya melakukan sebuah kalibrasi dan setting pada stabilizer jadi stabilizer yang digunakan ini ada 2 buah yang pertama nanti menerima tegangan dari sumber langsung dari PLN yang tegangannya juga akan naik turun kemudian stabilizer yang pertama tadi outputnya nanti dimasukkan ke stabilizer nomor 2 yang akan dilakukan setting dan untuk menyetting sensitivitas dari stabilizer yang nomor 2 dan nanti juga dilakukan hal yang sebaliknya jadi kedua buah stabilizer ini sama sama disetting dan apabila nanti ditemukan ada kejanggalan atau kurangnya respon dari perubahan tegangan maka komponen itu akan kita perbaiki jadi kedua buah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan yang ada pada stabilizer nomor 1 itu bisa dilakukan dengan cara memutar yang ada pada modul atau PCB dari stabilizer nomor 1 dan inputnya nanti tentu akan berubah ya ya tegangan dari sumber yang menuju ke stabilizer nomor 2 jadi ketika stabilizer nomor 1 tadi dia atur perubahan faltasinya maka yang baiknya untuk stabilizer nomor 2 ini harus segera merespon perubahan tegangan yang ada pada inputnya semakin baik adalah nilai sensitivitas dari stabilizer nomor 2 ini sesegera mungkin mendeteksi perubahan yang terjadi ketika tegangan inputnya berkurang atau bertambah yang terjadi dan sedikit ini selamat menikmati 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 selamat menikmati